tinggal di ketiga bintang pagar 06 pagar nah muncul seperti ini Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Gedexman kali ini saya akan menunjukkan cara mengecek nomor email yang legal dengan benar melalui kementerian perindustrian teman teman ya kemarin saya dapat dari kominfo dapat sms dari kominfo ini ini dia email anda yang anda gunakan telah terdaftar pada sistem kami jadi hp ini hp a50 sudah terdaftar di kominfo jadi sudah legal cara mengeceknya gimana saya akan tunjukkan caranya teman teman ya kalian siapkan dashboardnya dosbuknya atau kalian kalau beli batangan kita bisa cek lewat ini teman teman ya lewat pengaturan ini terus masuk tentang ponsel nah disini ada nomor email juga ini dia ini nomor email kita cocokkan dengan dosbuknya kalau kita punya dosbuknya tapi kalau kita gak punya dosbuknya ya nomor ini kita tulis di kertas habis itu kita cek di kok di ini di websitenya ini mana tadi websitenya ya websitenya ini kementerian perindustrian ini dia email.kemenperin.go.id nanti ada di deskripsi tinggal kita masukkan aja nilainya emailnya disini kalau kita gak punya dosbuknya kita pakai yang tadi kita pakai ini pakai ini kita catat nomornya di kertas habis itu masuk ke kemenperin.go.id kita masukkan nilainya kita cek karena saya sudah di sms jadi pasti ini legal kita tunjukkan dulu kita cek itu 356 7 98 10 30 kalau begini berarti nomornya ada yang salah kita cek lagi jadi kalau sudah terdaftar dia warnanya seperti ini teman-teman ya email terdaftar di database kemenperin jadi ngeceknya ini jadi hp ini sudah legal ini berlaku sejak 18 April kemarin mulai berlaku jadi ini saya dapat sms.com.info ini terus saya cek manual ternyata legal jadi pastikan kalian beli yang resmi jadi ada dosbuknya pastikan nomor dosbuk sama nomor ap-nya ini sama emailnya jangan ngeceknya atau kalian susah masuk pengaturan gini bisa pakai ini di telepon ya tinggal di ketiga bintang pagar 06 pagar nah muncul seperti ini ini kita samakan dengan dosbuknya kalau sudah sama ya berarti ini cocok ini wadahnya ini dosbuknya ini hpnya terus kita cek di komen info ternyata cocok juga berarti sudah legal jadi hp kita sudah legal di Indonesia sekian dulu cara pengecekan email untuk hp jadi kalau per 18 April kemarin kalau email kita tidak teraftar hp hp kita akan di blokir sekian dulu walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati